selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ustajah yang sudah sampaikan materinya sebagai referensi menambah referensi untuk Antuna lebih paham mengenai masalah materi dalam hal ini materi kita yaitu momentum dan impulse soal yang pertama soal yang pertama nanti mungkin ustazah ini enak ya ustazah sharekan saja soalnya atau apa yang kita sampaikan ini tapi ustazah bacakan soalnya ini ustazah ambil dari soal ujian nasional waktu masih ada ujian nasional yaitu ustazah bacakan sebutir peluru 20 gram sebutir peluru 20 gram bergerak dengan kecepatan bergerak dengan kecepatan 10 meter persekon 10 meter persekon arah mendatar menumbuk balok arah mendatar menumbuk balok bermasa 60 gram yang sedang diam yang sedang diam di atas lantai jika peluru tertahan di dalam balok jika peluru tertahan di dalam balok jika peluru tertahan di dalam balok maka kecepatan balok sekarang adalah maka kecepatan balok sekarang adalah ya disini disoal ini antuna perlu garis bawah untuk berikutnya memahami atau bagaimana mengerjakan pembahasan dari soalan kita ini yang pertama disini ini akan terjadi yang namanya tumbukan dalam hal ini tumbukan yang bagaimana nak setelah tumbukan kedua benda menyatu alias menempel itu artinya tumbukan tidak lenting sama sekali ya tidak lenting sama sekali apa artinya itu tidak lenting sama sekali kalau tidak lenting sama sekali maka kecepatan peluru setelah tumbukan sama dengan kecepatan benda setelah tumbukan ya sama dengan kecepatan peluru Tambah benda setelah tumbukan Ini tanda aksem disini Tanda aksem disini Ini adalah menyatakan Setelah tumbukan Ini yang harus Antuna Pahami Nah kemudian Seperti biasa Mengarahkan Boleh dibuat, diketahui Jadi ini kita dapat dari cerita soal tadi Yaitu terjadi Tumbukan tidak lenting sama sekali Nah disini Diketahui apa yang berikutnya Masa peluru Masa peluru 20 gram Kemudian Masa benda Masa benda Sama dengan 60 gram Kemudian Kecepatan peluru Sama dengan 10 meter per sekon Kecepatan benda Kan bendanya diam Maka bendanya Sama dengan 0 Inilah dia kondisi awal Dari Antara peluru dengan benda yang saling bertumbukan Tapi sebelum terjadinya tumbukan Nah kemudian Yang ditanya Jika peluru tertahan di dalam balok Maka kecepatan balok sekarang adalah Maka ditanya Ditanya adalah Kecepatan balok atau kecepatan benda setelah tumbukan Nah disini Kita jawab Terjadi disini hukum kekekalan momentum Apa itu hukum kekekalan momentum? Masa Peluru Kali kecepatan peluru Ditambah Masa benda Dikali kecepatan benda Sama dengan Masa peluru Dikali kecepatan peluru Setelah tumbukan Tambah Masa benda Dikali Kecepatan benda Setelah tumbukan Bisa dipahami Jadi kekekalan momentum itu Momentum sebelum tumbukan Harus sama dengan momentum setelah tumbukan Jadi yang sebelum tumbukan itu Masa peluru Kecepatan peluru awal Masa benda Kecepatan benda di awal Ini yang setelah tumbukan Tentunya kecepatan peluru setelah tumbukan Kecepatan benda setelah tumbukan Nah Kemudian Apa yang berikutnya kita lakukan Disini Antuna perlu pahami Bahwa Masa 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 itu Harus dalam Satuan MKS Jadi disini kan ini Kecepatan meter persekon Maka ini Masa Kita jadikan Dia kilogram Ini juga kita jadikan kilogram Nah Kita masukkan angkanya Jadi masa peluru 20 kali 10 Pangkat minus 3 kilogram Dikali kecepatan peluru 10 Tambah Masa benda 60 kali 10 Pangkat minus 3 kilogram Kali kecepatan benda di awal Kali 0 Sama dengan Ya Masa Peluru Tambah masa benda Ini kan sama tadi kesimpulannya kita buat kan Yang di awal ini PP Peluru Sama dengan Setelah tumbukan Sama dengan kecepatan benda setelah tumbukan Jadi menurut matematika Karena ini sama Ini boleh kita keluarkan Jadi V benda Setelah tumbukan Kali Buka kurung Nah ya Masa Peluru Ditambah Masa Benda Ya Ini menurut matematika Kenapa Karena sama Yang sama ini Dari penjumlahan ini Bisa kita keluarkan Kenapa sama Ini tadi yang di awal Ya di awal Tadi kenapa Karena Tumbukan lenting Tidak lenting Sama sekali Ya Atau Benda Pertama Akan menempel dengan Benda yang kedua Nah ini tinggal kita masukkan aja Nah angkanya Ini nilainya 0 Jadi berarti 200 Kali 10 Pangkat minus 3 Sama dengan V B Aksen Itu yang ditanya Kecepatan Benda Atau balok Setelah tumbukan Kali Masa peluru 20 Kali 10 Pangkat minus 3 Tambah 60 Kali 10 Pangkat minus 3 Nah Jadi Kecepatan balok Setelah tumbukan Adalah 200 200 Kali 10 Pangkat minus 3 Per 20 Kali 20 Tambah 60 80 Kali 10 Minus 3 Ya Jadi lebih kurang Berapa lainnya 2 2 2,5 Meter Per Sekon Jadi disini Kondisinya Antuna bisa pahami juga Sekalian Momentum Sekaligus juga Tumbukan Jadi Soal yang Ustazah Bacakan Tadi Itu yang Ustazah Katakan Kita inti Dari soal Tadi Harus Pahami Sehingga Kita tahu Bagaimana Untuk melanjutkan Yang berikutnya Ya Inilah dia Paparannya Nanti Insya Allah Kalau memang Apa Tapi Ustazah Karena ini rekaman Antuna bisa buka lagi Kembali dan sebagainya Inilah dia Soalan kita Yang Pertama Jadi Insya Allah Lebih mudah Dipahami Nanti Masalah Pokok bahasan Yang Sudah Kita Bahas Kemudian Yang Berikutnya Ya Kita Cari Adalah Yang Tumbukan Dalam hal ini Tidak lagi Tidak lenting Sama sekali Tapi Seperti Yang berikutnya Ini juga Dari ujian nasional Yang Jadi Untuk Soal Yang Kedua Ini juga Ustazah Nina Baca Soalnya Sayang Silahkan Ya Bola Bermasa M Bola Bermasa M Dergerak Dengan Kecepatan V0 Dergerak Dengan Kecepatan V0 Menabrak Menabrak Dinding Menabrak Dinding Kemudian Terpantul Kemudian Terpantul Dengan Kemudian Terpantul Dengan besar Kecepatan Yang sama Dengan besar Kecepatan Yang sama Tapi Arahnya Berlawanan Tapi Arahnya Berlawanan Tapi Arahnya Berlawanan Maka Besar Impuls Yang diberikan Oleh Dinding Maka Besar Impuls Yang diberikan Oleh Dinding Pada Bola Adalah Maka Maka Besar Impuls Yang diberikan Oleh Dinding Pada Bola Adalah Nah Disini Ditanya Adalah Impuls Ingat Impuls Itu Adalah Perubahan Momentum Jadi Antuna Tidak Boleh Ragu Apa Lagi Impuls Impuls Itu Perubahan Momentum Nah Perubahan Momentum Itu Tentunya Momentum Yang Kedua Dikurang Dengan Momentum Yang Pertama Nah Berikutnya Bagaimana Kita Akan Lihat Seperti Biasa Itu Antuna Buat Dulu Diketahui Nah Diketahui Dari Dari Soalan Kita Apa Katanya Bola Bermasa M Bergerak Dengan Kecepatan P0 Kemudian Terpantul Dengan Besar Kecepatannya Yang Sama Maka Disini M1 Dalam Hal ini Adalah Bola Itu M Besar Adalah M Tidak Diketahui Yangkanya Tapi Dinisial Saja Yaitu Bermasa M Kemudian Kecepatan Bola Kecepatan Bola Yang Pertama Kecepatan Bola Yang Pertama Itu Adalah P0 Berikutnya Dari Soal Juga Bahwa Kemudian Terpantul Dengan Besar Kecepatan Yang Sama Tapi Arah Berlawanan Terpantul Dengan Kecepatan Yang Sama Tapi Arah Berlawanan Jadi Boleh Kita Buat Gini P2 Sama Dengan Min P0 Kenapa Gitu Saja Kan Dia Sama Katanya Kecepatan Setelah Terpantul Sama Dengan Kecepatan Di Awalnya Cuman Arah Berlawanan Makanya Kita Nah Nah Kemudian Kecepatan Setelah Tumbukan Sama Dia Dengan Kecepatan Awal Cuman Arah Berlawanan Inilah Dia Tumbukan Lenting Sempurna Nah Kemudian Berikutnya Ditanya Ditanya Adalah Besar Impuls Yang Diberikan Oleh Dinding Pada Bola Ditanya Adalah I Impuls Jawab Ya Kita Ketahui Impuls Itu Adalah Perubahan Perubahan Itu Diksik Simulkan Dengan Delta Perubahan Momentum Atau Kita Masukkan Persamaannya Perubahan Momentum Yang Kedua Dikurang Momentum Yang Posisi Pertama Nah Jadi Sama Sama Dengan Ya M Nya Disini Itu Ya M Sat Sama Kita Kita Keluarkan V2 V2 Minus V0 V2 Minus V0 Kemudian V1 V1 Kurang V0 Nih Hati-hati Ini Matematik Ini Tinggal Matematikanya Saja Ini Fisikanya Udah Sampai Disini Ya Usaja Ulangi Ini Makanya Tadi Usaja Arahkan Buat Diketahui Supaya Antuna Tahu Oh Kecepatan Awal V0 Kecepatan Kedua Sama Dengan Kecepatan Awal Berarti Sama V0 Cuman Kenapa Negatif Usaja Arahnya Berlawanan Kenapa Itu Harus Antuna Pahami Karena Nanti Itu Tanda Matematis Apa Arti Tanda Matematis Itu Nanti Akan Mempengaruhi Di Dalam Hitungan Kalau Artifisis Itu Tidak Mempengaruhi Di Dalam Perhitungan Apa Contohnya Itu Usaja Agak Ini Sedikit Untuk Wawasan Antuna Usaja Melenceng Sedikit Apa Yang Tanda Negatif Artifisis Tidak Mempengaruhi Hasil Perhitungan Kita Apa Misalnya Gaya Tarik Menari Antara Muatan Positif Dengan Muatan Negatif Itu Negatif Disitu Hasilnya Negatif Muatan Negatif Negatif Muatan Positif Positif Tapi Antara Negatif Dengan Positif Tidak Berpengaruh Kalaupun Antuna Buat Boleh Tidak Dibuat Boleh Dengan Catatan Antuna Ada Informasikan Ini Adalah Gaya Tarik Menari Nah Kembali Soalan Kita Kalau Ini Tanda Negatif Disini Matematis Artinya Di dalam Persamaan Kita Buat Dia Jangan Tidak Dibuat Nah Jadi Artinya Sama Dengan M Kali Minus V0 Kurang V0 Jadi Minus 2 V0 Atau Kita Cantikan Nulisnya Kita Sederhanakan Atau Kita Baguskan Cara Nulisnya 2 Minus 2 M V0 Itulah Dia Impulsnya Nah Kalau Disini Ini Sudah Artif Fisika Apa Artinya Bahwa Tanda Negatif Menunjukkan Berlawanan Arah Jadi Sebenarnya Kalau Ditanya Berapa Impulsnya M 2 M Kali V0 Negatifnya Kenapa Tak Disebutkan Saja Nah Itu Artifisikanya Kalau Artifisikanya Nah Tak Perlu Kita Tuliskan Tidak Tidak Perlu Kita Buat Artinya Disitu Dia Hanya Menginformasikan Arah Ingat Di dalam Fisika Itu Ada Besaran Vektor Ada Besaran Skalar Besaran Vektor Itu Ada Besarnya Dan Ada Arah Jadi Disini Hanya Menunjukkan Arah Arah Artinya Itu Berlawanan Dengan Arah Semula Demikian Jadi Ustazah Rasa Dengan Dua Contoh Soal Tadi Nanti Ustazah Akan Fotokan Jawabannya Bisa Antunal Lebih Paham Materi Kita Yaitu Momentum Impuls Dan Berikutnya Tumbukan Ada Satu Lagi Contoh Soal Yang Ini Ya Nak Yang Ada Hubungannya Dengan Koefisien Restitusi Ustazah Rasa Dari Yang Ustazah Share Tadi Disitu Sudah Cukup Contohnya Ini Hanya Untuk Menambah Referensi Antuna Kemudian Juga Ustazah Tadi Sudah Infokan Di Buku Antuna Itu Dipokok Bahasan Momentum Impuls Dan Tumbukan Banyak Sekali Contoh Soalnya Silahkan Dibaca Baca Artinya Makin Banyak Referensi Yang Antuna Pakai Atau Dibuka Itu Insya Allah Pemahaman Akan Lebih Mudah Demikian Ustazah Sekali Lagi Mohon Maaf Atas Ketidak Nyamanan Ini Jadi Nanti Untuk Berikutnya Informasi Mengenai Praktikum Kita Insya Allah Nanti Akan Ustazah Infokan Satu Minggu Sebelum Praktik Kita Mulai Kapan Itu Kita Sama Berdoa Nak Dimudahkan Allah Karena Semuanya Ini Atas Izin Allah Kita Berencana Sudah Kita Susun Sedemikian Rupa Jadwal Sudah Kita Siapkan LKS Sudah Siapkan Bahannya Dan sebagainya Ternyata Tidak Izin Allah Ada Halangannya Jadi Sekali Lagi Insya Allah Kalau Izin Allah Nanti Kita Susun Kembali Jadwal Demikian Na A Nanda Klas 10 A Dan B Ustazah Cukupkan Sampai Disini Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh